Jumlah kapal selam Indonesia masih misteri dan menjadi sebuah rahasia yang terus ingin dipecahkan oleh para pengamat militer internasional. Saat ini Indonesia tercatat memiliki dua kapal selam jenis kiloklas, namun jumlah itu masih diragukan jika mengingat beberapa fakta dan bukti yang menunjukkan bahwa Indonesia selayaknya bukan hanya memiliki dua kapal selam kiloklas saja. Negara-negara barat dan pengamat, militer internasional sekan tak percaya dan terus mencari kebenaran jumlah kapal selam Indonesia yang sebenarnya. Mereka curiga bahwa Indonesia sengaja merahasiakan jumlah kapal selam yang dimilikinya untuk memberikan kejutan dunia atau untuk kepentingan strategi militernya. Hal ini tentu membuat negara lain sulit memprediksi kekuatan militer Indonesia yang sebenarnya. Lalu, berapakah jumlah sebenarnya kapal selam Indonesia? Apa yang membuat pengamat militer internasional gitu penasaran? Kabar terbaru menunjukkan telah muncul foto kapal selam jenis kiloklas pada kalender 2012 internal TNI-AL, di mana secara jelas diperlihatkan kiloklas yang sedang melaju memecah gelombang dengan nomer identitas 412 pada menaranya. Sontak foto kiloklas 412 ini sempat membuat geger para militari fanboy di Indonesia. Pasalnya empat seks adalah numbering yang dipersiapkan khusus untuk kapal selam TNI-AL. Jika melihat sejarah militer Indonesia, dahulu pada era 60-an, Indonesia memang punya kapal selam kelas Whiskey, mulai dari urutan 401 hingga 412. Dan kebetulan, 412 dahulu disematkan untuk Kri Trisula. Keadaan sejarah dan ditambah munculnya foto ini membuat pengamat militer negara asing mempercayai Indonesia memiliki 4 hingga 6 kapal selam kiloklas. Mereka menganggap, jumlah kapal selam Indonesia yang hanya 2 unit, cukup diragukan oleh berbagai pengamat militer internasional. Sampai sekarang kepastian tentang, misteri berapakah jumlah kapal selam Indonesia masih belum terjawab, bisa jadi ini sengaja dirahasiakan oleh pihak militer RI dengan maksud dan tujuan tertentu. Itulah berita yang kami sajikan hari ini. Semoga menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus menyaksikan channel berita dunia terkini yang selalu menyajikan berita terhangat dan terpopuler. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.